Intro Alasan saya menjadi seorang aktivis yaitu saya ingin berkontribusi lebih untuk membangun Fakultas Ekonomi untuk menjadi lebih maju. Selain itu saya ingin terus menyampaikan aspirasi mahasiswa yang ada di Fakultas Ekonomi. Sebagai mahasiswa menjadi aktivis merupakan sebuah panggilan moral. Karena mahasiswa itu sendiri sebagai agen of change, agen of social control. Itu sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi yang menyiratkan aspek pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Komset ini menjelaskan bahwa mahasiswa ini berkelut dalam konteks pendidikan dan pengabdian masyarakat. Saya menjadi Ketua BEM itu bukan dari rencana saya. Tetapi saya yakin bahwa tahapan-tahapan yang saya lalui merupakan rencana besar yang diberikan Allah kepada umatnya. Kalau boleh sedikit cerita, pada awal masuk organisasi itu sebenarnya saya tidak berkeinan untuk menjadi Ketua dari Himbunan Masyarakat Jurusan Akutansi. Tapi atas dasar dorongan dari teman-teman yang sudah menaruh harapan kepada saya, yang sudah mempercayakan amanah kepada saya. Jadi saya bisa sampai di titik ini menjadi Ketua Himbunan Masyarakat Jurusan Akutansi. Alasan saya menjadi aktivis adalah saya ingin bermanfaat bagi orang lain, khususnya bagi mahasiswa manajemen Fakultas Ekonomi Uni Sula. Kenapa saya bisa menjadi Ketua? Karena saya diamanan oleh rekan-rekan, mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Ekonomi Uni Sula khususnya program studi manajemen. Alasan menjadi aktivis karena memang aktivis itu sebuah pilihan. Ketika menjadi seorang mahasiswa, kita harus memilih menjadi aktivis atau pasifis. Saya dalam hal ini menjadi seorang aktivis. Kenapa kok sampai menjadi Ketua Lembaga? Karena merupakan dorongan dari teman-teman yang mencupot agar menjadi Ketua Lembaga, khususnya di Himpunan Masyarakat Jurusan D3 Akutansi. Kontribusi yang sudah saya berikan khususnya dari Lembaga Himpunan Masyarakat Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Uni Sula yaitu khususnya kepada mahasiswa-mahasiswi Fakultas Ekonomi Uni Sula program studi manajemen yaitu membuat kegiatan yang bermanfaat seperti National Business Plan Competition, seperti pekan islami yaitu levelnya nasional. Sehingga mahasiswa-mahasiswi dapat mengikuti lomba-lomba tersebut dan dapat meningkatkan skill dari mereka. Kontribusi yang telah saya berikan pada Fakultas Ekonomi Uni Sula khususnya dalam Prodi D3 Akutansi adalah membuat program kerja-program kerja yang diantaranya salah satunya adalah ECODITA atau Ekonomi Diplomateri of Accounting. Di dalam ECODITA sendiri terdapat banyak kegiatan yang mampu meningkatkan prestasi-prestasi akademik maupun non-akademik bagi mahasiswa khususnya D3 Akutansi dan Ekonomi pada umumnya. Kalau ditanya masalah kontribusi yang bisa saya berikan kepada Fakultas Ekonomi Sula, mungkin sedikit yang bisa saya berikan. Hal itu bisa saya lakukan dengan setiap kegiatan dari Himpunan Mahasiswa D3 Akutansi, saya usahakan untuk memberikan feedback pada mahasiswa umum. Hal itu bisa meningkatkan gratifitas dan inovatif dari mahasiswa. Saya bersama teman-teman di BEM, mewadai teman-teman mahasiswa dalam bidang akademik maupun non-akademik. Selanjutnya, sebagai inisiator gerakan, baik itu gerakan pengadvokasian maupun gerakan pengabdian. Selanjutnya, kami membangun hubungan relasi dengan stakeholder, baik itu lembaga, toko maupun perseorangan. Saya dan teman-teman DPM dari Uni Sula selalu menyampaikan aspirasi yang diberikan oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi Uni Sula dan selalu menyambungkan angkat Dekanasi dan mahasiswa Fakultas Ekonomi Uni Sula. Buat teman-teman semua, saya berharap tetap semangat menjalani perkuliahan dan yang berorganisasi, tetap semangat menjalani organisasinya, semangat berproses, tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Pesan saya untuk teman-teman Fakultas Ekonomi Uni Sula, harus tetap semangat menjalankan perkuliahan. Jika ingin menjadi seorang aktivis, maka haruslah selalu belajar kepada siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Karena mahasiswa sebagai agen perubahan, agen of change, juga mahasiswa bisa menjadi generasi penerus bangsa yang terbaik di masa depan. Pesan saya untuk teman-teman, meski dalam hampir setahun ini kita dihadapkan dengan tahun-tahun penyesuaian, jangan sampai ini menjadi hambatan kita untuk terus berkarya dan melebarkan manfaat. Mahasiswa memiliki karakter yang khas, yaitu bergerak dan menggerakkan. Jangan sampai kita dibelenggu oleh keadaan. Tetap luaskan manfaat dan fokuskan untuk melayani masyarakat. Tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatan. Pesan-pesan untuk teman-teman Fakultas Ekonomi Uni Sula, ketika pandemi ini kita tetap harus semangat dalam menggapai ilmu pengetahuan, khususnya belajar di rumah. Teman-teman tetap semangat mencari informasi, mencari pengetahuan, walaupun pandemi ini belum usai. Tetap semangat, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Pesan-pesan untuk saya untuk teman-teman Fakultas Ekonomi Sula, yaitu jangan pernah takut untuk mencoba hal baru. Dan yang kedua, saya menghancurkan untuk teman-teman semua selalu kreatif dan inovatif dalam melakukan segala sesuatu hal. Selamat siang, bye! Terbaik di masa depan, terima kasih. Selamat siang, bye! Jangan lupa jauh kesehatan. Bila kita berdaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.